Halo, Assalamualaikum. Nama lengkap saya adalah Fajar Samsul Nusa Bhakti. Usia saya saat ini 33 tahun. Saya bekerja di Naufal S Official Channel. Pada kali ini, saya akan membahas tentang asteroid paling berbahaya dalam seribu tahun ke depan. Baiklah, kita mulai. Para astronom telah memetakan jalur asteroid 1 km yang berpotensi berbahaya antara sekarang dan tahun 3000 Masehi. Setidaknya 28 ditemukan memiliki probabilitas tidak nol dari perjumpaan mendalam dengan Bumi. Sampai hari ini, kita mengetahui 878 asteroid dekat Bumi, NEA, yang berukuran lebih dari 1 km, 0,6 mil. Center for Near-Earth Objects Studies, CNEOS, yang merupakan bagian dari Jet Propulsion Laboratory NASA, melacak objek-objek ini, mengumpulkan dan menyediakan data tentang objek-objek yang mungkin berbahaya bagi Bumi. CNEOS yakin bahwa katalog 1KM miliknya, yang telah diperluas 10 kali lipat sejak tahun 1990, hampir selesai dengan perkiraan 96% dari semua NEA yang sekarang teridentifikasi. Saat memprediksi orbit masa depan asteroid yang lebih besar ini, CNEOS dan lembaga lainnya cenderung berfokus pada 100 tahun ke depan. Di luar jangka waktu ini, ketidakpastian menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Berbagai faktor dapat berkontribusi pada ketidakpastian ini. Misalnya, kesalahan kecil dalam menentukan posisi awal, kecepatan, atau properti asteroid lainnya dapat menumpuk secara substansial dalam jangka panjang, fitur sistem kacau yang disebut sebagai efek kupu-kupu. Gangguan gravitasi, terutama dari planet, juga dapat memicu perubahan yang tidak terduga. Gaya non-gravitasi seperti tekanan radiasi matahari dan perbedaan panas dan dingin, lihat efek Yarkovsky, juga dapat memengaruhi orbit asteroid. Namun faktor lain adalah tabrakan dengan asteroid lain. Sementara tabrakan besar relatif jarang terjadi, bahkan tumbukan kecil pun dapat memiliki efek kumulatif dalam jangka waktu yang lama. Mengingat berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam menghitung orbit jangka panjang asteroid dekat bumi, pengamatan berkelanjutan dan penyempurnaan model diperlukan untuk memastikan prediksi seakurat mungkin. Sekelompok ilmuwan telah mengusulkan metode baru untuk memperkirakan kemungkinan pertemuan dekat selama periode ketika NEA berada di sekitar bumi untuk jangka waktu yang lebih lama. Metrik ini dapat digunakan untuk memeringkat katalog 1KM dalam hal bahaya dampak jangka panjangnya dan untuk mengidentifikasi target untuk pengamatan dan eksplorasi tambahan. Sebuah studi yang menggambarkan karya mereka muncul di server pracetak R14 dan akan segera diterbitkan di The Astronomical Journal. Penelitian ini dipimpin oleh Oscar Fuentes Munoz dari University of Colorado, Buulder. Menurut analisis timnya, sebagian besar NEA berukuran KM dapat dikesampingkan sebagai ancaman dampak selama seribu tahun ke depan. Namun, sejumlah kecil memiliki kemungkinan yang relatif tinggi untuk pertemuan bumi yang dalam yang berarti mereka dapat melewati dalam 0,003 unit astronomi, AU, atau kurang dari jarak ke bulan. Selain itu, lebih banyak objek di kelas bawah, 140 M hingga 1 km, yang tidak termasuk dalam penelitian ini, tidak dapat dikesampingkan. Meskipun tidak mungkin menyebabkan kehancuran global, asteroid berukuran sedang ini masih dapat menghasilkan efek skala regional atau benua jika menabrak. Fokus kami adalah pada objek yang lebih besar dari 1 km, dan kami mencoba memeringkatnya dalam hal risiko terkait dampaknya selama seribu tahun, yang merupakan rentang waktu yang lebih lama dari yang biasanya kami analisis, jelas rekan penulis studi Davide Farnocia, seorang astrofisikawan di Jet Propulsion Laboratory NASA, California. Ada beberapa yang harus terus kita awasi bagaimana orbitnya bisa berevolusi. Tim memperoleh prediksi jangka panjang dengan akurasi yang disempurnakan dengan mengembangkan model baru, khususnya berdasarkan titik-titik orbit asteroid saat paling dekat dengan bumi. Mereka melihat sesuatu yang disebut moid, yang merupakan singkatan dari minimum orbit intersection distance. Nilai ini adalah ukuran seberapa dekat dua objek, yaitu asteroid dan bumi, dapat mencapai satu sama lain sambil tetap berada di orbitnya yang terpisah. Moid adalah jarak terdekat antara dua orbit pada setiap titik waktu. Dengan menggunakan metrik ini dan menganalisis evolusinya selama berabad-abad, model mereka mengurangi ketidakpastian dan menghasilkan daftar probabilitas, membantu mengidentifikasi asteroid satu kilometer atau lebih besar yang menimbulkan bahaya terbesar. Saat ini, 40 objek dekat bumi berukuran satu kilometer atau lebih memiliki moid di bawah 0,01 au. Jumlah ini kemungkinan akan tetap stabil hingga tahun 2500, setelah itu model menunjukkan kemungkinan peningkatan yang dapat mencapai setinggi 72 asteroid pada tahun 2800-an. Di antara orbit berisiko tinggi pada waktu itu adalah 1950 da, dengan pertemuan terdekat terjadi pada 2880. Penurunan juga mungkin terjadi sekitar tahun 2700-an dan seterusnya. Namun, rentang ketidakpastian tampaknya mendukung yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, para astronom mengidentifikasi 28 kandidat yang memiliki kemungkinan tidak nol untuk pertemuan yang dalam yang berarti mereka dapat melintas dalam jarak kurang dari jarak kebulan. Inilah asteroid paling berisiko tinggi antara sekarang dan 3000 Masehi. Daftar lengkap dapat ditemukan di Korantim 7482 1994 PC1 Objek ini terkenal karena mempertahankan orbit yang relatif dekat dengan bumi selama berabad-abad yang kemungkinan akan berlanjut hingga jauh di masa depan. Moidnya yang sangat rendah kurang dari satu jarak bulan LD dapat diharapkan untuk 98% milenium ini. Sebuah asteroid tipe S berbatu yang umum diameternya 1052 M 3451 kaki dan pendekatan terdekat terakhirnya terjadi pada 18 Januari 2022 ketika ia melintas dalam jarak 1,2 juta mil dari bumi. Jarak dan kecerahan menempatkannya di luar jangkauan teropong 7X50 biasa. Saat ini tidak disebutkan namanya tetapi diberi nama 7482 1,994 PC1 itu peringkat sebagai objek paling berbahaya dengan pertemuan yang lebih dekat mungkin terjadi pada banyak kesempatan di paruh kedua milenium ini. 4,179 Tautatis 1989 AC Kedua dalam daftar 4,179 Tautatis 1989 AC adalah asteroid memanjang dengan dimensi 4,751,95 km 2,95 X 1,2 mil Orbitnya yang kacau rotasi yang lambat dan bentuknya yang tidak beraturan membuatnya sulit untuk diamati dan dimodelkan. Sawat penjelajah bulan Cina Chang'e 2 terbang melewati Tautatis pada tahun 2012 memperlihatkan warna merah oranya berdebu dan detail topografi. Tautatis memiliki sejarah pendekatan yang dekat ke bumi dan akan melintas dalam jarak 0,02 AU pada tanggal 5 November 2069 tetapi pertemuan dengan risiko yang jauh lebih tinggi akan terjadi pada awal tahun 2500 an ketika moidnya berada dalam jarak 1 bulan. 314.082 kering 2005 CZ 36 314.082 driope 2005 CZ 36 menempati peringkat ketiga dalam daftar. Ia memiliki diameter 1 080 m 0,67 mil dan besarnya 17,5 menjadikannya asteroid tergelap yang dijelaskan di sini. Saat ini moid dari driope jauh lebih panjang dan karenanya lebih aman daripada dua model sebelumnya. Namun jarak orbit ini secara bertahap menyusut dari waktu ke waktu dan akan mengarah pada lintasan yang relatif dekat pada tahun 2186. Serangkaian pendekatan yang lebih dekat kemudian diprediksi pada milenium ini dan moid kemungkinan akan tetap berada di bawah 0,01 au selama ribuan tahun setelah itu. 1 km asteroid dengan probabilitas tertinggi mendekati lebih dekat dari 1 jarak bulan LD. Garis kontinu hitam menunjukkan lintasan nominal. Pertemuan jarak dekat ditunjukkan dengan lingkaran berwarna dan pertemuan jarak dekat dari lintasan nominal ditunjukkan sebagai simpul hitam vertikal. Pertemuan jarak pendekatan terdekat 1 LD atau 0,0026 au disorot dengan lingkaran merah yang lebih besar. Tahun ditampilkan pada sumbu X-Kredit Oscar Fuentes Munoz dan kawan-kawan. Para astronom telah memetakan jalur asteroid 1 km yang berpotensi berbahaya antara sekarang dan tahun 3000 Masehi. Setidaknya 28 ditemukan memiliki probabilitas tidak nol dari perjumpaan mendalam dengan bumi. Sampai hari ini kita mengetahui 878 asteroid dekat bumi NEA yang berukuran lebih dari 1 km 0,6 mil. Center for Near Earth Object Studies Cineos yang merupakan bagian dari Sekian dan terima kasih banyak semoga video ini dapat menabah wawasan bagi para besti sekalian masa nonton doang tapi enggak subscribe cuaks terima 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 kasih.